Pada video kali ini akan dijelaskan mengenai prosedur pengisian data pada panel siswa yang ditujukan untuk siswa SMK. Siswa memasukkan username dan password yang telah diberikan oleh pihak sekolah. Terlebih dahulu, siswa mengubah password tersebut pada menu pengaturan. Setelah itu, siswa dapat melanjutkan pengisian data. Pada sisi kiri terdiri dari 9 menu yang dapat diakses. Menu pertama yaitu papan petunjuk. Pada menu ini akan ditampilkan data diri siswa seperti foto, nama, NISN, asal sekolah, jurusan, dan tahun kelulusan. Dalam menu ini terdapat catatan yang berisi informasi mengenai status data yang akan diinputkan, serta perkembangan, juga keterangan status finalisasi. Lalu menu kedua yakni biodata. Pada menu tersebut, siswa diminta untuk mengisikan data diri secara lengkap dan benar, mulai dari NISN, nama, alamat rumah, hingga nomor telepon. Setelah itu, masukkan file foto diri dengan format gambar JPEG, PNG, atau BMP dengan ukuran minimal 100 KB dan maksimal 500 KB. Menu yang ketiga adalah Keluarga. Pada menu ini, siswa diharuskan untuk mengisikan data ayah dan ibu, mulai dari nama, status, pendidikan, hingga pendapatan. Setelah itu, siswa diminta untuk memasukkan file gambar kartu keluarga atau kakak, scan gaji orang tua, serta surat keterangan tidak mampu atau SKTM jika ada. Masing-masing file tersebut di-upload dengan format JPEG atau JPG dan ukuran maksimal 500 KB. Menu keempat yakni data mengenai kondisi ekonomi. Pada menu ini, siswa diminta untuk mengisikan data ekonomi seperti kepemilikan rumah, luas tanah, pajak BBB, hingga total tabungan. Jika dirasa data yang dimasukkan sudah benar, klik simpan untuk melanjutkan. Menu yang kelima yakni data raport. Siswa diminta untuk menambahkan data raport pencapaian selama 5 semester. Pilih semester terlebih dahulu, kemudian masukkan peringkat siswa, serta jumlah siswa dari sistem perenkingan yang digunakan sekolah, baik satu angkatan maupun satu kelas. Lalu, tentukan pula kurikulum dan skala nilai yang digunakan sekolah siswa. Kemudian, masukkan nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, rata-rata keseluruhan nilai raport, dan rata-rata nilai kejuruan. Setelah itu, tambahkan file scan raport pada tiap semester dalam format PDF dengan ukuran minimal 250 KB dan maksimal 1 MB. Menu ke-enam yakni data prestasi. Apabila siswa mempunyai prestasi lain, baik di bidang akademik maupun non-akademik, siswa bisa menambahkannya pada menu ini. Kuota maksimal pengisian data prestasi adalah sebanyak 3 prestasi terbaik. Pengisian dapat dilakukan mulai dari mengisi nama kompetisi, kategori lomba, hingga pencapaian. Kemudian, tambahkan file berupa bukti sertifikat atau piagam dalam format JPEG atau JPG dengan ukuran minimal 250 KB dan maksimal 1 MB. Jika dirasa data prestasi sudah benar, kemudian pilih tambah, dan data yang siswa tambahkan akan ditampilkan pada tampilan awal data prestasi. Menu yang ketujuh yakni pilihan politeknik. Dalam menu ini, siswa akan diminta untuk menentukan politeknik tujuan. Pastikan untuk memilih sesuai dengan minat dan kemampuan. Siswa memiliki tiga pilihan program studi dengan maksimum dua politeknik. Untuk satu politeknik, siswa hanya dapat memilih maksimum dua program studi. Urutan politeknik dan program studi yang siswa masukkan menentukan prioritas pilihan siswa. Tidak diwajibkan untuk memilih ketiga pilihan tersebut. Namun, alangkah baiknya apabila mengisi semua kesempatan pilihan yang disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan siswa. Pastikan, politeknik tujuan dapat menerima dari jurusan siswa selama sekolah. Kemudian, siswa dapat menekan tombol selesaikan pilihan dan melanjutkan serta menyelesaikan pendaftaran di menu berikutnya, yakni finalisasi. Bagi siswa yang mendaftarkan diri sebagai calon penerima beasiswa KIP kuliah, siswa dapat mengisi kap dan pin untuk SNMPN terlebih dahulu. Kap dan pin ini bisa siswa dapatkan setelah melakukan registrasi dan mengisi semua data yang diperlukan pada website KIP kuliah. Pastikan, kap dan pin telah terisi dengan benar. Kemudian, klik simpan. Sebelum siswa melakukan finalisasi, alangkah baiknya untuk mengecek kembali data yang telah siswa masukkan dengan menekan tombol preview. Setelah data yang siswa masukkan sudah sesuai, klik tombol lanjutkan finalisasi dan mengisi kuisioner yang ditampilkan. Jawaban kuisioner ini tidak mempengaruhi proses seleksi SNMPN. Setelah selesai mengisi kuisioner, klik simpan dan lanjutkan finalisasi. Kemudian, akan muncul kembali laman konfirmasi untuk memastikan bahwa data yang siswa masukkan sudah benar dan tidak dapat diubah kembali. Jangan lupa untuk mencetak kartu bukti pendaftaran SNMPN sebagai data bukti yang dapat siswa miliki. Jika Politeknik pilihan membutuhkan pengiriman berkas, informasi akan ditampilkan pada halaman pertama bukti pendaftaran. Segera kirimkan berkas ke Politeknik pilihan pertama siswa paling lambat satu minggu setelah proses finalisasi.